Jokowi Dodo Jokowi, sedang berada tak jauh dari mobil tersebut dan tampak berjalan-jalan di tepi jalan. Saat disapa oleh perekam video, Presiden Jokowi terlihat melambaikan tangannya. Narasi video menyebutkan bahwa ban mobil kepresidenan Indonesia I mengalami kebocoran saat kunjungan kerja di Grobogan, Jawa Tengah pada Senin, 22 Januari 2024. Disebutkan juga para paspam pres sedang mengganti ban mobil sementara Presiden Jokowi mengisi waktu dengan berjalan-jalan di sekitar lokasi sambil menunggu penggantian selesai. Menanggapi beredarnya video tersebut, Koordinator Staff Khusus Presiden, Ari Dwi Payana membantah bahwa ban mobil kepresidenan bocor. Saya sudah cek ke Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden bahwa peristiwa yang terekam di video itu bukan sedang ganti ban mobil kepresidenan yang disebutkan bocor, ujar Ari ketika dikonfirmasi kompas.com, Kamis, 25 Januari 2024. Tapi, anggota paspam pres tengah loading kaos ke mobil, kepresidenan, lewat pintu supir. Posisi, jongkok karena ibu negara posisi di, dalam, mobil, katanya lagi. Sementara itu, Ari mengatakan, ketika itu Presiden Jokowi sedang turun untuk mengukur lebar jalan inpres Jalan Daerah, IJD, bersama Menteri PUPR di sepanjang Rutei Gemolong, Kabupaten Seragen, Grobogan Blora. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.